Halo teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya dan kalian jangan lupa untuk kunjungi blog aku, linknya ada di deskripsi bawah karena disitu banyak banget contoh asoan keperawatan, live fat, SAP dan tugas-tugas keperawatan lainnya Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah mudah membaca analisa gas darah atau AGD Jadi buat teman-teman yang masih pada bingung nentuin itu asidosis atau alkolosis, nentuin itu respiratorik atau metabolik kemudian juga nentuin terkompensasi sebagian sepenuhnya atau tidak terkompensasi, teman-teman bisa saksikan video ini Jadi langkah pertama adalah hapalkan nilai normal analisa gas darah atau AGD Untuk pH, nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45 Dan untuk pH, nilai normalnya adalah 35 sampai 45 Jika teman-teman susah mengingat nilai normal dari pH, teman-teman bisa ingat dari nilai di belakang koma dari pH yaitu 35 sampai 45 Kemudian untuk HCO3, nilai normalnya adalah 22 sampai 26 Dan disini ada gambar panah 2, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan di bawahnya ada nilai rentang normal dari pH yaitu 7,35 sampai 7,45 Jadi jika nilai pH-nya kurang dari 7,35 maka dia asidosis Dan jika nilai pH-nya lebih dari 7,45 maka alkalosis Dan teman-teman bisa lihat di atasnya Untuk nilai pH 7,35 sampai 7,39 maka cenderung asidosis Nah ini teman-teman juga harus ingat Kemudian untuk nilai pH 7,41 sampai 7,45 maka dia cenderung alkalosis Nilai ini wajib diingat ya teman-teman Untuk mempermudah, teman-teman bisa gambar panah ini Kemudian di bawahnya kita tulis nilai normalnya pH, pH-2 dan HCO3 Kita tulis misalnya pH 7,35 sampai 7,45 Jadi semakin ke kiri dia semakin asidosis Semakin ke kanan dia semakin alkalosis Untuk pH-2 ini dibalik ya menjadi 45 sampai 35 Jadi untuk pH-2 semakin ke kiri atau lebih dari 45 maka dia semakin asidosis Dan semakin ke kanan atau kurang dari 35 maka dia alkalosis Dan untuk HCO3 pun seperti itu Untuk semakin ke kiri, kurang dari 22 maka dia asidosis Dan semakin ke kanan atau lebih dari 26 maka dia alkalosis Kemudian langkah kedua yaitu membuat grade SOS Jadi kita membuat kolom Nanti atasnya kita kasih tulisan asidosis yang paling ujung Tengah normal, kemudian sebelah kanan alkalosis Untuk kolom pertama itu untuk pH dan kolom yang bawah itu untuk HCO3 dan PACO2 Kemudian langkah ketiga Kita tentukan apakah pH dalam keadaan normal Atau asidosis atau alkalosis Dan ingat ya, pH normal itu adalah 7,35 sampai 7,45 Pertama, jika nilai pH-nya itu 7,35 sampai 7,39 Maka interpretasinya adalah normal Karena nilai normalnya tadi 7,35 sampai 7,45 Jadi jika nilai interpretasinya adalah normal Maka nilai pH-nya kalian bisa tulis di kolom normal Jadi ditulis di kolom normal Kemudian kita lihat nilai dari pH-nya Jika nilai pH-nya itu 7,35 sampai 7,39 Maka cenderung mengarah ke asidosis Kemudian jika nilai rentang pH-nya itu berada di antara 7,41 sampai 7,45 Maka interpretasinya normal Meskipun cenderung mengarah ke alkalosis Jadi kita letakkan nilai pH tersebut ke kolom normal Kemudian karena nilai pH-nya itu 7,41 sampai 7,45 Maka cenderung mengarah ke alkalosis Kemudian jika pH-nya itu kurang dari 7,35 Maka interpretasinya adalah asidosis Dan nilai pH tersebut ditulis di kolom asidosis Kemudian jika pH-nya itu lebih dari 7,45 Maka interpretasinya adalah alkalosis Maka nilai pH tersebut ditulis di kolom alkalosis Kemudian langkah keempat Langkah keempat ini kita tentukan pH-nya dalam keadaan normal, asidosis, atau alkalosis Jika pH-nya kurang dari 35, maka tempatkan nilai tersebut ke dalam kolom alkalosis Kemudian jika pH-nya itu lebih dari 45, maka tempatkan nilai tersebut ke dalam kolom asidosis Dan jika pH-nya dalam rentang normal yaitu 45-35, maka tempatkan nilai tersebut ke dalam kolom normal Lanjut, kemudian langkah kelima Kita tentukan HCO3-nya dalam keadaan normal, asidosis, atau alkalosis Ingat, nilai rentang normal HCO3 ialah 22-26 Jadi jika HCO3 kurang dari 22, maka asidosis Oleh karena itu nilai HCO3-nya kita letakkan di kolom asidosis Jika nilai HCO3-nya 22-26, maka normal Dan kita letakkan HCO3-nya di kolom normal Kemudian jika nilai HCO3-nya lebih dari 26, maka alkalosis Dan kita letakkan HCO3-nya di kolom alkalosis Lanjut, langkah ke-6 Jadi pada langkah ke-6 ini kita interpretasikan Jadi hasil AGD ini asidosis atau alkalosis Setelah kalian melakukan langkah 1 sampai langkah 5 Maka teman-teman lihat posisi pH-nya ada di kolom mana Jika posisi pH ada di kolom asidosis, maka interpretasinya adalah asidosis Dan jika posisi pH-nya berada di kolom alkalosis, maka interpretasinya adalah alkalosis Nah, bagaimana jika nilai pH-nya normal? Jika nilai pH-nya normal, maka kita lihat nilai pH-nya berapa Jika nilai pH-nya itu berada pada rentang 7,35 sampai 7,39 Maka interpretasinya adalah asidosis, karena dia cenderung ke asidosis Dan jika pH-nya dalam rentang 7,41 sampai 7,45, maka interpretasinya adalah alkalosis, karena cenderung ke alkalosis Kemudian langkah ke-7 Langkah ke-7 ini kita interpretasikan apakah metabolik atau respiratorik Pertama, jika pH berada pada kolom yang sama dengan HCO2, maka interpretasinya adalah respiratorik Namun, jika pH berada pada kolom yang sama dengan HCO3, maka interpretasinya adalah metabolik Kemudian, bagaimana jika pH normal dan tidak ada pH-nya 2 dan HCO3 di bawahnya? Jika berada pada kondisi yang seperti itu, maka kita lihat dulu nilai pH-nya Jika nilai pH-nya dalam rentang 7,35 sampai 7,39, maka pH tersebut cenderung asidosis Dan karena pH-nya tersebut cenderung asidosis, maka berada pada kolom yang sama dengan HCO2 Maka interpretasinya adalah respiratorik Dan jika nilai pH-nya berada pada rentang 7,41 sampai 7,45, maka nilai pH-nya cenderung alkalosis Sehingga berada pada kolom yang sama dengan HCO3 Dan interpretasinya adalah metabolik Kemudian langkah terakhir, yaitu interpretasi tingkat kompensasi Jika pH berada pada kolom normal, maka interpretasinya adalah terkompensasi sepenuhnya Dan jika tiga nilai AGD yaitu pH, PCO2, dan HCO3 abnormal, maka interpretasinya adalah terkompensasi sebagian Dan jika pH-nya normal, dan pH-nya abnormal, maka interpretasinya adalah tidak terkompensasi Oke, kita ke contoh kasus, misalnya ada hasil AGD yang pH-nya 7,25, pH-nya 32, HCO3-nya 19 Maka, interpretasi dari AGD tersebut adalah Oke, cara mengerjakannya Langkah pertama, yaitu kita hafalin dulu Kemudian langkah kedua, kita bikin kolomnya Kemudian langkah ketiga, kita tentuin pH-nya normal, asidosis, atau alkolosis Di kasus ini, pH-nya 7,25 Karena pH normal 7,35 sampai 7,45, maka pH-nya adalah asidosis Maka, kita letakkan di kolom asidosis Kemudian, langkah keempat yaitu Tentukan pH-nya normal, asidosis, atau alkolosis Dan dari kasus ini, pH-nya adalah 32 Karena nilai normal pH-nya adalah 45 sampai 35, maka nilai 32 ini kurang dari 35 Maka, dikatakan alkolosis Maka, kita tulis nilai pH-nya ini di kolom alkolosis Kemudian, langkah kelima yaitu Kita tentukan apakah pH-nya itu normal, asidosis, atau alkolosis Dan di kasus ini, nilai pH-nya adalah 19 Nilai normal pH-nya itu adalah 22 sampai 26 Karena 19 kurang dari 22, maka ini adalah asidosis Kita letakkan HCO3 di kolom asidosis Kemudian, langkah ke-6 Langkah ke-6 ini kita interpretasikan Apakah dia asidosis atau alkolosis Dan dari kasus ini, pH-nya berada pada kolom asidosis Maka, interpretasinya adalah asidosis Kemudian, langkah ke-7 Langkah ke-7 kita interpretasikan Metabolik atau respiratorik Karena di sini pH berada pada kolom yang sama dengan HCO3 Maka, interpretasinya adalah Metabolik Kemudian, langkah ke-8 Kita interpretasikan tingkat kompensasi Dan kita lihat di kasus ini Nilai pH, HCO3, dan PaCO2 Tidak ada yang normal Maka, interpretasinya adalah terkompensasi sebagian Jadi, interpretasi dari hasil AGD pada kasus ini adalah Asidosis metabolik terkompensasi sebagian Lanjut, kita ke kasus yang kedua Jadi, pada kasus kedua ini Hasil AGD-nya untuk pH-nya adalah 7,43 Untuk pH-nya adalah 31, HCO3-nya adalah 20 Nah, apa interpretasi dari kasus ini? Kemudian, kita ke langkah yang pertama Yaitu menghapal nilai normal dari AGD atau analisa gas darah Jika teman-teman sudah hafal Kita lanjut ke langkah yang kedua Yaitu membuat kolom Kemudian, langkah ketiga Yaitu kita tentukan apakah pH-nya normal Asidosis atau alkalosis Dan di kasus ini, pH-nya adalah 7,43 Nilai normal dari pH 7,35 sampai 7,45 Maka di kasus ini, pH-nya masih dalam rentang normal Oleh karena itu, pH-nya kita letakkan di kolom normal Kemudian, kita ke langkah yang keempat Yaitu tentukan pH-nya itu normal Asidosis atau alkalosis Di kasus ini, pH-nya adalah 31 Dan nilai normal dari pH-nya adalah 45 sampai 35 Karena di kasus ini 31 Maka dia alkalosis Oleh karena itu, kita letakkan pH-nya di kolom alkalosis Kemudian, langkah kelima Yaitu kita tentukan HCO-3-nya asidosis, alkalosis, atau normal Pada kasus ini, HCO-3-nya adalah 20 Dan nilai normal HCO-3 adalah 22 sampai 26 Maka, dalam kasus ini, HCO-3-nya asidosis Kita letakkan HCO-3 di kolom asidosis Kemudian, langkah ke-6 Kita interpretasikan asidosis atau alkalosis Nah, di sini, pH-nya normal Nah, kita lihat pH-nya ini berapa Karena pH di kasus ini adalah 7,43 Maka, cenderung alkalosis Jadi, interpretasinya adalah alkalosis Kemudian, langkah ke-7 Kita interpretasikan metabolik atau respiratorik Karena di kasus ini, pH cenderung alkalosis Maka, pH berada pada kolom yang sama dengan pH-CO2 Maka, interpretasinya adalah respiratorik Kemudian, lanjut ke langkah 8 Langkah 8 ini, kita interpretasikan tingkat kompensasinya Dan karena di kasus ini, pH-nya normal Maka, interpretasinya adalah terkompensasi penuh Selanjutnya, kita ke contoh kasus yang ketiga Jadi, hasil AGD-nya pH-nya itu 7,2 pH-CO2-nya 41 HCO3-nya 19 Nah, apa interpretasi dari kasus ini? Langkah pertama, kita hafalin dulu nilai normal dari AGD Jika sudah hafal, kita ke langkah yang kedua Langkah yang kedua ini, kita tulis kolom Kemudian, yang ketiga, kita tentuin pH-nya normal, asidosis, atau alkalosis Dan di kasus ini, pH-nya adalah 7,2 Karena dia kurang dari 7,35 Maka, asidosis Kemudian, kita letakkan di kolom E-asidosis Kemudian, langkah keempat Kita tentuin pH-CO2-nya normal Asidosis, atau alkalosis Dan di kasus ini, pH-CO2-nya adalah 41 Berarti, masih dalam rentang normal ya Maka, kita letakkan di kolom normal Kemudian, langkah kelima Kita tentuin HCO3-nya normal Asidosis, atau alkalosis Karena di kasus ini, HCO3-nya 19 Dan nilai normal HCO3 itu 22-26 Maka, asidosis ya Karena kurang dari 22 Maka, kita letakkan di kolom asidosis Kemudian, langkah ke-6 Kita interpretasikan asidosis, atau alkalosis Karena pH berada dalam kolom asidosis Maka, interpretasinya adalah Asidosis Kemudian, langkah ke-7 Kita interpretasikan metabolik, atau respiratorik Karena pada kasus ini pH berada pada kolom yang sama dengan HCO3 Maka, interpretasinya adalah Metabolik Kemudian, langkah terakhir adalah Interpretasi tingkat kompensasi Dan pada kasus ini Karena pH-CO2-nya normal Dan pH-nya abnormal Maka, interpretasinya adalah Tidak terkompensasi Jadi, interpretasi dari hasil AGD pada kasus ini adalah Asidosis metabolik tidak terkompensasi Tidak terkompensasi Tidak terkompensasi Terima kasih.